Haleluya kebenaran hari ini Markus pasal 6 ayat 18 Karena Yohanes pernah menegur Herodes tidak halal engkau mengambil istri saudaranku Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia Tetapi tidak dapat Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci Jadi ia melindunginya Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes hatinya selalu terombang ambing Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia Akhirnya juga tiba kesempatan yang baik bagi Herodias Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya Perwira-perwiranya dan orang-orang yang terkemuka di Galilea Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari Dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya Raja berkata kepada gadis itu Minta daripadaku apa saja yang kamu ingini Maka akan kuberikan kepadamu Lalu bersumpah Kepadanya Apa saja yang kamu minta akan kuberikan kepadamu Sekalipun setengah dari kerajaanku Anak itu pergi dan menanyakan ibunya Apa yang harus ku minta Jawabnya kepala Yohanes pembaptis Maka cepat-cepat ia pergi kepada Raja dan meminta Aku mau supaya sekarang juga Engkau berikan kepadaku kepala Yohanes pembaptis di sebuah talam Lalu sangat sedihlah hati Raja Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya Ia tidak mau menolaknya Raja segera menurut seorang pengawal Dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara Ia membawa kepala itu di sebuah talam Dan memberikannya kepada gadis itu Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu Mereka datang dan mengambil mayatnya Lalu membaringkannya dalam kuburan Luar biasa kebenaran hari ini Ketika seseorang sudah dikuasai dosa Maka orang itu akan terus dicengkram oleh dosa Herodias itu sudah punya suami namanya Filipus Tapi dia mau diambil oleh Herodes Raja Herodes Raja Herodes selingkuh kepada Herodias Sedangkan Herodias sudah punya suami Dan Yohanes Orang yang kudus Orang yang benar Dia seorang nabi Dia menegur dosa Yang dilakukan oleh Herodias Dan Herodes Tetapi tidak mau ditegor Malah dia benci kepada Yohanes Sehingga dia berencana membunuh Yohanes Bahkan Raja Herodes pun Masih ada rasa takutnya Kepada Yohanes Karena Yohanes adalah orang yang diurapi Tuhan Orang yang kudus dari Tuhan Saudara yang dikasih Tuhan Kalau orang sudah dikuasai dosa Kalau dosa sudah berkuasa dalam hati seseorang Dikasih tau pun Ditegor pun Dinasehati pun Justru dia balik untuk melawan Dia berbalik untuk berontak Saudara-saudara Kenapa? Karena dia sudah dicengkram oleh kuasa maut Kuasa iblis Jadi kalau saudara dan saya Kalau kita berbuat dosa Melakukan dosa Hidup dalam dosa Ketika kita ditegor Kita tidak mau berubah Kita tidak mau bertobat Itu tandanya Bahwa kita sudah dicengkram oleh kuasa maut Kuasa dosa Kalau kita ditegor Saudara-saudara Berarti kita harus membuka hati Dan kita harus merendahkan diri Dan kita bertobat Itu lebih baik Daripada maut yang berkuasa atas kita Dan kematian yang kekal akan menjemput kita Saudara-saudara Kalau masih ada tegoran Kalau masih ada nasihat Itu artinya Tuhan masih sayang kepada kita Mungkin itu lewat pendeta Mungkin itu lewat teman kita Mungkin itu lewat firman Tuhan Mungkin itu lewat keluarga kita Dari siapapun itu Tuhan bisa pakai untuk menegur kita Mengingatkan kita Supaya kita hidup di dalam pertobatan Ku berdoa hari ini Biarlah Ruh Kudus Menjama setiap kita Supaya tidak ada orang Yang hidup di dalam kuasa Kuasa maut Dan kuasa dosa Haleluya Bapak kami berdoa Buat setiap orang yang mendengar firman ini Tuhan ketika Ada orang-orang yang mendengar Mereka hidup dalam dosa Tidak ada yang tahu Mungkin ada orang yang hidup di dalam perselingkuhan Ada orang yang hidup di dalam kegelapan Punya simpanan Punya selingkuhan Punya pil Dan punya will Tapi tidak ada orang yang tahu Bapakku berdoa Biarlah lewat ini Mereka ditegor Mereka disadarkan Supaya mereka berbalik kepada Tuhan Meninggalkan semua dosa Karena semua dosa itu Berjanji Untuk mengenakan Semua dosa itu Berjanji untuk membuat orang hidup enak Tetapi dosa selalu bertujuan Membawa setiap orang Kepada maut Kepada kematian yang kekal Aku berdoa Dalam nama Yesus Roh pertobatan Dicurahkan Roh kudus menjama setiap kami Dimanapun kami berada Supaya setiap kami hidup di dalam pertobatan Di dalam nama Yesus Tuhan menjama engkau Tuhan memberkati engkau Tuhan memulihkan hidupmu Demi nama Yesus Haleluya Amin